Golok Sakti Jilid 32. Kembali berpisahan. Kalau yang lain aku ngantuk dibuatnya. Hii, Seng Giok Chin sambil lulur tangannya yang halus hendak mencubit lengannya si pemuda akan tetapi ia urungkan ketika mengingat tempo hari ia mencubit seperti iuga mencubit papan besi. Kenapa tidak jadi adikku menggoda si pemuda? Seng Giok Chin deliki matanya, tapi sudah tentu dibarengi dengan senyuman mesra. Keduanya gembira bersenda gurau. Kemudian Seng Giok Chin menuturkan riwayatnya, lencana rahasia Tuhan itu seperti berlekut, leluhur dari perserikatan benteng perkampungan, ada berjumlah sembilan orang. Mereka semuanya ada berkepandayan ilmu silat tinggi dan masing-masing ada mempunyai kepandayan simpanannya yang istimewa. Semuanya sangat terkenal dalam kalangan lemba persilatan dan rata-rata pada belum punya istri. Mereka itu ada menjagoi dalam kalangan putih, ada juga yang menjagoi dalam kalangan hitam. Pendeknya rata-rata mereka malang melintang dalam kalangan kangau jarang menemukan tandingan, oleh karenanya mereka jadi sangat bangga dengan kepandayanya dimilikinya. Berbareng pada masa itu, ada muncul juga seorang jago silat tua yang menamakan dirinya Inkiyelojin, kepandayanya dalam soal ilmu silat, tenaga dalam dan lain-lain, sangat tinggi sukar diukur berapa tingginya. Satu demi satu sembilan jagoan ketemu dengan Inkiyelojin dan satu demi satu sudah pernah dikalahkan oleh Inkiyelojin. Mereka merasa kurang puas dengan kelakuannya itu. Apa mau, pada suatu waktu mereka bisa berkumpul bersama-sama. Dan masing-masing pada menceritakan pengalamannya kena dijatuhkan oleh Inkiyelojin. Mereka dengan serentak lalu menganggap bahwa Inkiyelojin itu sebagai musuh mereka bersama. Untuk menebus kekalahan, mereka telah menggabungkan tenaga hendak mencari Inkiyelojin. Tapi sebelumnya, mereka ingin minta petunjuk dari Benghye Sanjin, yang menurut kabar ada susoknya Inkiyye dan benci kepada sutitnya itu. Satu di antaranya sembilan jago itu telah mengutarakan pikirannya, kalau hendak mencari Benghye Sanjin tempatnya di belakang Sian Hoa di Gunung Nuhisan. Sebab sering orang melihat orang tua itu ada muncul di Gunung Nuhisan. Mereka lantas berunding dan telah diambil keputusan untuk pergi ke belakang puncak Lian Hoa, mencari orang tua yang telah mengasingkan diri itu. Betul saja, mereka sudah bisa menemui Benghye Sanjin di tempat yang disebutkan oleh salah satu kawannya. Mereka dengan berterus terang telah menceritakan bahwa mereka penasaran tempoh hari telah dipecundangi oleh Inkiyelojin dan kedatangan mereka adalah hendak minta petunjuk bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Inkiyelojin. Benghye Sanjin ketawa mendengar permohonannya sembilan orang itu. Ia kata benar ia ada susoknya Inkiyelojin. Dahulu ketika suhunya masih hidup, ia belajar bersama-sama dengan suhengnya. Tapi dalam pelajaran itu ternyata dibedak-berdakan, suhengnya telah mendapat pelajaran ilmu tenaga dalam yang istimewa, akan tetapi ia sendiri tidak. Maka ketika suhunya meninggal ia bangkit-bangkit suhunya yang menyayangi muridnya pilih kasih, selalu mengeloni suhengnya. Seng suheng dengan ketawa menghibur pada sutenya, supaya ia jangan salah mengerti karena dalam anggapan suhunya seng sutei tata daatnya masih belum ada ketentuan. Dikhuatirkan kalau sudah mempunyai ilmu yang hebat perjalanannya akan menyelowing. Keterangan mana membuat Beng Hie Sanjin tidak tenang dan bertengkar dengan suheng yang selalu mengalah kepadanya. Kemudian seng sutei sudah meninggaikan suhengnya, yang jadi sangat berduka ketika melihat kepergiannya seng sutei yang tak dapat ditahan. Malah Beng Hie Sanjin saat itu telah sesumbar, bahwa kelak, kemudian ada satu hari ia akan kembali dan mengunjukkan kepandayan yang lebih mahir dari suhengnya. Suhengnya hanya menyambut sesumbarnya seng sutei dengan ketawa getir. Lama sejak itu mereka tidak ketemu, ketika pada suatu hari Beng Hie Sanjin pulang hendak menemui suhengnya ternyata seng suheng sudah meninggal dunia. Itulah pada 30 tahun berselang, sejak Beng Hie Sanjin meninggaikan suhengnya. Ia dapat kenyataan bahwa ilmu gaib dari kitab, kumpulan ilmu silat sejati, telah diwariskan kepada Enki Ay Lojin. Hal yang membuat hatinya sangat tidak senang dan mencaci maki pada Enki Ay Lojin, yang dikatakan tidak berhak menerima warisan kepandayan dari suhengnya. Mereka bertengkar mulut, akhirnya urusan hanya dipusatkan dengan kepalan, maka keduanya lantas mengukur tenaga kepandayanya, akan tetapi ternyata Beng Hie Sanjin masih bukan tandingannya Enki Ay Lojin. Ia akhirnya dikalahkan dengan sangat malu sekali ia lantas mencari suatu tempat untuk menyepi dan meyakinkan lebih jauh kepandayan yang kiranya dapat menjatuhkan Enki Ay Lojin. Ia telah menciptakan suatu tin, barisan, yang istimewa, terdiri dari beberapa orang untuk menempur Enki Ay Lojin. Karena kalau mengandaikan kepandayan 1-2 saja untuk menempur Enki Ay Lojin masih bukan tandingannya. Kebetulan 9 orang itu datang berkunjung. Waktu itu Enki Ay Lojin masih belum merampung meyakinkan semua ilmu dalam kitab pusaka itu, jikalau Enki Ay Lojin sudah satu tahun meyakinkannya, jangan harap 9 orang itu dapat merubuhkannya. Tapi justru waktu itu masih ada 3 bulan dan baru Enki Ay Lojin tamat mempelajari kitab gaib itu. 9 orang itu ketarik dengan penuturannya Beng Hia Sanjin tentang kitab kumpulan ilmu silat sejati, mereka ingin memilikinya, maka mereka telah mendesak kepada orang tua itu supaya memberikan pelajarannya tentang barisan. Beng Hia Sanjin berkata kepada mereka, bahwa tempo ada demikian singkat, yaitu jikalau sebelumnya 3 bulan mereka dapat belajar dengan mahir pasti ada harapan dapat menang, dan Enki Ay Lojin, sebaliknya kalau sampai belajar lewat 3 bulan mereka belum mahir dengan ilmu barisan ini, jangan harap bisa menempur Enki Ay Lojin yang ilmunya sangat tinggi. Enki Ay Lojin setelah dia mahir dengan segala ilmu silat yang tersebut dalam kitab kumpulan ilmu silat sejati tentu ia akan menjadi jago tanpa tandingan dalam kalangan lembah persilatan. 9 orang itu merengek-rengek minta diajari ilmu barisan, tin, itu dari si orang tua, mereka berjanji akan belajar sungguh-sungguh supaya dapat mengalahkan Enki Ay Lojin dan merampas kitab pusaka itu untuk dijadikan milik mereka. Demikian, akhirnya mereka punya permintaan diluluskan, mereka belajar dengan tekan ilmu barisan itu, yang kemudian dinamai barisan naga emas dan kuda semrani di 4 penjara angin, disebabkan mereka belajar dengan sangat tekun, maka dalam tempo 2 bulan mereka sudah lulus diuji. Oleh Beng Hie Sanjin mereka kemudian mencari Inki Ay Lojin untuk membuat perhitungan. 9 orang itu terdiri dari 9 si, mulai Shi Kim Cho, Seng, Hu, Lao, Ihui, Chong dan Chiao. Dalam pertemuan dengan Inki Ay Lojin, mereka minta disaksikan oleh orang-orang dari kalangan Kang Ou pengeroyokannya atas dirinya Inki Ay Lojin. Sedang pada Inki Ay Lojin mereka telah menetapkan syarat, ialah kalau mereka kalah, mereka disuruh apa saja oleh Inki Ay Lojin, tegasnya mereka menyerah di bawah kekuasaannya Inki Ay Lojin. Tapi sebaliknya, jikalau mereka menang, mereka tak menginginkan lain daripada Inki Ay Lojin suka menyerahkan kitab pusakannya yang sangat mengilarkan hati mereka. Inki Ay Lojin mendengar syarat itu, telah mengerutkan alisnya dan diam-diam berpikir. Ia sudah mahir atau apal di luar kepala akan isinya kitab kumpulan ilmu silat sejati. Tapi, kalau ia kalah bertanding, tidak ada halangan melukiskan petunjuk di atas sesuatu benda untuk mereka mencari sendiri di mana disimpannya buku pusaka itu. Kalau mereka berjodoh, sudah tentu dengan mudah didapatkan oleh mereka berdasarkan petunjuk yang dilukiskan olehnya, akan tetapi kalau mereka tidak mempunyai jodoh sudah tentu buku itu tak dapat diketemukan. Akhirnya Inki Ay Lojin telah menyanggupi syarat yang diajukan oleh mereka. Begitulah, mereka telah mengatur barisannya dengan lantas dan kemudian mengundang untuk Inki Ay Lojin datang memukul pecah barisannya. Inki Ay Lojin agak terkejut juga menyaksikan barisan yang belum pernah ia lihat dalam pengalamannya. Tapi, sebagai jago ulung, ia pantang mundur dan menyerbu pada barisan. Dengan dikepalai orang Syikim, sembilan orang itu telah mengurung dan jalankan ilmunya dengan sangat hati-hati dan cepat sekali. Setelah lama Inki Ay Lojin terputar-putar tidak juga dapat memecahkan barisan tersebut, maka ia telah menyerah kalah dan meluluskan permintaannya mereka. Ia minta supaya sembilan orang itu mundur tiga puluh li dari tempat tinggalnya. Dalam tiga hari mereka akan mendapat pengunjukan dari jago kawasan itu perihal di mana ditaruhnya buku wasiat itu. Mereka memang jerih untuk berurusan lebih jauh dengan Inki Ay Lojin, maka perjanjiannya itu telah diterima saja dengan sangat terpaksa. Demikianlah dalam tempo tiga hari Inki Ay Lojin telah melukis pada sembilan buah lencana dari gading, yang mengunjukkan di mana disimpannya buka pusaka itu. Kalau orang dapat membaca dan mengerti maksudnya, yang terlukis pada sembilan lencana gading itu, sudah tentu akan dapat mengambil kitab yang diliarkan itu. Tempo tiga hari sangat cepat dalam anggapannya Inki Ay Lojin, akan tetapi lama untuk sembilan orang yang menanti-nantikan kedatangannya jago ulung itu. Tidak sampai mereka mengeluh kekesalan karena Inki Ay Lojin memegang betul janjinya. Pada waktunya ia telah menemukan sembilan orang itu dan menyerahkan pada mereka masing-masing satu lencana yang dan diberitahukan bagaimana mereka harus gunakan sembilan lencana itu sebagai pengunjuk jalan ke tempatnya kitab kumpulan ilmu silat sejati disimpan. Kala itu sudah malam, maka mereka setelah satu persatu menerima lencana gading itu telah kembali ke tempat penginapannya, semalaman mereka tidak bisa tidur, karena Masing-masing pada khawatir kalau lencana nanti akan dirampas oleh kawannya sendiri. Mereka kemudian telah angkat saudara, akan tetapi perbuatan itu tak menghilangkan rasa curiganya masing-masing akan kecurangan dari kawannya sendiri. Dalam tempo lima tahun mereka gentayangan mencari kitab pusaka itu, akan tetapi tidak mendapatkan hasilnya, karena belum paham benar apa yang tersebut pada sembilan lencana itu. Akhirnya satu persatu merayap pada suatu tempat, sehingga mati mereka tidak saling berjumpa lagi. Kemudian turunannya membentuk perserikatan yang dinamai Perserikatan Benteng Perkampungan dengan tujuan mempererat hubungan, tapi belakangan ini mereka telah ngalamkan keretakan, satu dengan lain saling curiga-mencurigai dan masing-masing pada mengambil jalannya sendiri-sendiri mengumpulkan kawan yang gagah-gagah untuk nanti menjegoi di antara kawan-kawannya perserikatan. Ho Tiong Jong setelah mendengar riwayat sembilan lencana tersebut, lalu angguk-anggukan kepalanya, kemudian menyekal tangannya si gadis, katanya. Adik Giyok bagaimana kalau kita sama-sama berusaha mengumpulkan lencana itu, hingga berjiwalah lengkap sembilan dan kita sama-sama memahamkannya arti dalam lencana itu? Aku tidak percaya kalau kita tidak paham dan mendapatkan pedang pusaka itu. Bagaimana pikiranmu? Giyok Chin bersenyum manis, diam-diam merasa bahagia atas perhatian pemuda pujaannya itu dan tangan yang menyekal tangannya itu rasanya hangat dan mesra. Adik Giyokka sudah diusir oleh ayahmu, rasanya tidak ada halangannya kau mengikuti aku merantau bukan tanya si pemuda, ketika melihat Seng Giyok Chin dam saja. Aku girang bila dapat menyertai kau merantau, tapi bukannya sekarang. Kenapa begitu? Namamu jelek di pemandangan ayah, karena dituduh dengan sengaja kau mencuri benda pusakanya. Aku diusir juga lantaran dituduh sekongkol dengan kau. Hal ini perlu dibersihkan karena kau bukan sengaja membawa benda pusakanya dan aku juga bukan sekongkolanmu. Maka perlu aku menemui ayahku untuk menyerahkan benda ini dan menerangkan bahwa kau membawanya dengan tidak disengaja, bukan ini baik. Ho Tiong Jong tidak menjawab, hanya kerutkan alisnya. Jadi, kau tak mau ikut aku merantau? Bukannya begitu engko Jong. Habis bagaimana maksudmu Ho Tiong Jong seperti yang agak mendongkol karena kekasihnya menolak diajak bersama-sama merantau, sebaliknya hendak kembali ke rumah ayahnya. Kasih, aku pulang dahulu untuk menemui ayahku, untuk membereskan salah paham lencana pusaka yang dibawa olahmu ini, kata Seng Giyok Chin sambil menunjukkan benda pusaka yang mengakibatkan kesulitan itu. Kau tak usah ikut aku mungkin ada meminta tempo juga untuk aku membuat ayahku mengerti dan memaafkan pada kita, kau boleh menantikan aku di suatu tempat untuk kita berjumpa lagi. Berapa lama kau pulang ke rumah tanya si pemuda? Sebaiknya kau kasih tempo lamaan sedikit, paling lama. Tiga bulan dah. Baik, baik, aku akan menanti kau. Di mana sebaiknya kau menanti aku untuk kita bertemu pula Ho Tiong Jong tundukan kepalanya, seakan-akan yang berpikir. Aku kira di rumahnya Cho Kang Chai di Yang Che ada tempat yang paling baik untuk kita bertemu muka kembali, di sana aku sekalian dapat menyelidiki. Menyelidiki apa memotong Seng Giyok Chin. Ho Tiong Jong lantas menyeritakan ceritanya Cho Kang Chai dalam penjara air perihal Baskom Ajaib dan Patung Kumala yang mempunyai khasiat luar biasa. Benda-benda itu terdapat dalam gunung-gunungan yang telah dapat diselidiki jalan masuknya oleh Cho Kang Chai di dalam 20 tahun lamanya. Setelah sudah berjanji dengan orang tua itu akan bersama-sama menyelidiki dua benda wasiat itu. Setelah mendengar penuturan Seng kekasih. Sebaiknya kau jangan terlalu memikirkan yang bukan-bukan orang semakin berilmu semakin dibuat iri hati oleh sesamanya. Maka paling baik kita jadi orang sederhana saja, selamat dan aman bukanlah ini ada lebih baik. Sinona menutup matanya sambil mengerlingkan matanya dan bersenyum manis. Ho Tiong Jong tersenyum menyambutnya. Kemudian ia angkuk-angkukan kepalanya, tandanya ia setuju dengan perkataannya Sinona. Tiba-tiba Iho Tiong Jong ingat sesuatu, ia merogoh kantongnya sambil berkata. Adik Giyok ku rasa kitab pusaka yang dimaksudkan dalam sembilan lencana itu ada jilid ke satu, sebab jilid kedua aku sudah punya. Nah, ini dianya. Ho Tiong Jong menyerahkan pada Sinona buku yang tempoh hari dibawa-bawa oleh si pengemis beracun Kang Chiong. Seng Giyok Chin terkejut, ia lantas menyambuti dan memeriksa buku itu, ternyata tidak salah itu jilid kedua. Eng Kho Jong, kau dapat dari mana kitab berharga itu tanya Sinona heran. Ho Tiong Jong lalu menuturkan dengan lengkas pengalamannya dengan Tok Ka Ye Kang Chiong dan ia peroleh buku itu di atas sebuah pohon yang sedang dipatokin burung. Kitab mana telah disambitkan oleh si pengemis beracun itu dan nyangkut di pohon. Kau simpanlah baik-baik, Eng Kho Jong, kata si gadis setelah habis memperhatikan, seraya diserahkan kepada si pemuda lagi. Aku ingin, setelah kita dapatkan yang ke satu, kitab ini menjadi lengkap dan kita bisa bersama-sama mempelajarnya di suatu tempat pegunungan. Kau ingin mengasingkan diri, Eng Kho Jong menyelak si gadis. Memang maksudku demikian, asal kau selalu berada di sampingku. Seng Giok Chin mengerlingkan matanya yang jeli, penuh dengan rasa bahagia dan kasih sebelum ia membuka mulut, Ho Tiong Jong telah berkata lagi. Adik Giok asal kita sudah memahamkan dengan mahir isinya kitab ajaib itu pasti kita akan merupakan pasangan pendekar dalam dunia kangong tanpa tandingan. Bagus, bagus, kau boleh melamun muluk-muluk. Nah, sekarang aku hendak pergi. Nanti dulu, adikku, mencegah Ho Tiong Jong sambil tangannya menyamber pinggang yang langsing itu, ditarlek dan dipeluknya dengan hangat. Adik Giok titik, Eng Kho Jong. Dua pasang metu beradu dengan penuh kasih sayang, itulah ada saat-saat yang sangat bahagia bagi sepasang merpati itu. Mulutnya tak dapat mengucapkan kata-kata, akan tetapi sorot metu dari kedua pihak cukup menyatakan seribu kata isi hatinya, lama mereka saling berpelukan, Eng Kho Jong, aku hendak pergi, terdengar suara si Nona pelahan, ia pelahan-lahan meloloskan diri dari pelukan lengan yang kuat itu. Adik Giok aku tidak ingin kau tinggalkan, sambil memeluk makin erat, hampir si Nona tak berkutik. Eng Kho Jong, hanya untuk sementara waktu saja kita berpisah. Kau akan ikut aku merantau bukan? Tentu, pasti aku akan ikut kau. Eh, kenapa kau menangis? Si Nona kaget menampak Iho Tiong Jong berlinang-linang air metu cepat-cepat ia mengeluarkan setangannya dipakai menyusuti air metu kekasihnya. Eng Kho Jong, kau jangan menangis. Kau kenapa sambil menyekai air matanya? Adik Giok titik sahut si pemuda dengan suara di itenggorekan, hidupku matang dalam penghinaan, Hanya kau adik Giok, hanya kau seorang yang memperhatikan aku dan menyayang diriku. Kau adalah jiwaku yang kedua. Lengannya memeluk makin erat, Seng Giok cin sampai hampir tak bernapas, tapi ia rela dan biarkan diri dipeluk demikian rupa oleh pemuda pujaannya yang hendak melampiaskan rasa duka hatinya, mencari kehangatan dari orang yang mengasihinya sebentar lagi pelukan si pemuda mengendur. Seng Giok gunakan ketika ini untuk melepaskan diri, sambil berkata, Nah, Eng Kho Jong, lepaskan aku, untuk menemui ayah membuat bersih namamu yang dituduh tanpa atasan, lepaskan Eng Kho Jong. Agak tidak relasi pemuda melepaskan si nona yang bertubuh kecil langsing tapi lincah dan gesit sekali. Di lain saat kelihatan Ho Tiong Jong mengawasi berlalunya Seng Giok cin sambil berdiri terbengong-bengong, semangatnya seolah-olah terbawa oleh bayangannya Seng Giok cin yang telah menghilang tidak lama kemudian ketika ia tersadar dari lamunannya, semangatnya terbangun. Ia sudah berkeputusan pasti, bahwa Seng Giok cin lah yang akan menjadi pasangannya yang setimpal. Meski ia ada puterinya seorang pocu yang kaya raya anak yang dimanja sejak kecil, ternyata ia dapat menyesuaikan dirinya untuk menyinta dan dicinta oleh seorang miskin seperti dirinya. Ia memperhatikan sikap dan kelakuan si nona terhadap dirinya, begitu ramah dan telaten, ia mengingat akan kebakan Seng Giok cin yang berulang kali menolongnya. Semua ini seolah-olah merupakan meterai pada hatinya akan tidak mencintai gadis lagi, kecuali si jelita Seng Giok cin. Demikian ia melanjutkan perjalanannya dengan melamun tidak lama, ia sudah sampai di rumah Ayah Cho Kang Chai di Yang Che. Ketika ia mengetuk pintu rumah, yang membukanya adalah si cantik Ieya. Ho Tiong Jong agak tertegun menampik si iblis cantik ada di rumahnya Cho Kang Chai sebelum ia membuka mulut telah didului oleh Ieya. Adik Jong, aku memang sudah menduga kau akan datang lagi ke sini, cuma saja begini cepat benar ada di luar dugaanku. Ieya berkata sambil menyelahkan Ho Tiong Jong masuk seraya berjalan masuk Ho Tiong Jong menanya. En Ciele, kenapa kau ada di sini? Kenapa, apa tak boleh aku berada di sini? Bukannya begitu, hanya aku merasa heran saja. Oh, kau heran, kau baik sekali En Ciele, kata Ho Tiong Jong tersenyum. Ieya mengerlingkan matanya yang galak tiba-tiba ia ingat akan kelakuannya sendiri ketika menghadapi si pemuda dalam pingsan. Ia telah mencium Ho Tiong Jong dengan berlinang-linang, oh, bagaimana bahagianya ia dapat menyentuh pipi orang yang menjadi impiannya itu justru ia ingat itu. Maka selembar mukanya menjadi merah dan ia tundukkan kepalanya ketika Ho Tiong Jong mengawasi kepadanya. Diam-diam Ho Tiong Jong tidak enak hatinya, karena ia tahu benar, bahwa iblis cantik ini ada jatuh hati kepadanya. Bagaimana ia dapat menyambut cintanya si cantik karena hatinya sudah ditempati oleh Seng Giok Chin, gadis pujaannya yang kecil langsing, yang pandai dalam bun dan bu, sastra dan silat. Untuk membuat Nona Ieya tidak lebih menjadi lengket pula kepadanya, maka Ho Tiong Jong sebisa-bisa unjukkan sikap tawar, ia terus berjalan masuk menemui Cho Kang Chai yang saat itu datang menyambut dengan jalan dingkluk-dingkluk pakai tongkat. Ieya tidak enak hatinya melihat sikap si pemuda tetapi ia bisa bersabar dan mengikuti di belakangnya masuk ke dalam. A-a-a, Tiong Jong, selamat ketemu lagi, Cho Kang Chai berkata dengan gembira. Selamat, selamat Cholo Pek, sambut Ho Tiong Jong gembira. Keduanya saling bergan dengan jalan masuk ke ruangan tetamu. Lilosat Ieya tidak turut masuk karena ia anggap mereka baru ketemu lagi, sudah tentu keduanya merasa kangen untuk dapat bercakap-cakap berduaan saja. Memang juga dugaannya Ieya tidak meleset, sebab mereka terus bercakap-cakap dengan sangat gembira agaknya. Terutama si orang tua si Cho Nyerocos terus. Setelah masing-masing basahkan tenggorokannya dengan teh hangat, Cho Kang Chai berkata pada Ho Tiong Jong. Tiong Jong, bagaimana dengan maksud kita tempoh hari urusaha apa itu Cho Lo Pek? Ah, kau ini suka kelupaan, apakah sudah lupa dengan baskom ajaib dan si cantik yang hebat hasyatnya? Ho Tiong Jong terkejut ia diam-diam saja, tidak lantas menjawab, hingga si orang tua tidak sabaran dan menanya pula. Tiong Jong kau kenapa? Apa ada hal-hal yang menghalang kau turut aku melakukan penyelidikan kesana Ho Tiong Jong anggukan kepalanya? Hei, bukankah kau sudah berjanji akan kita bersama-sama menyelidikinya? Tadinya memang begitu, tapi sekarang hatiku merasa tawar. Tawarnya? Apa sebabnya, Tiong Jong? Ho Tiong Jong kerutkan alisnya, Cho Lo Pek, katanya kemudian, menurut katanya adik Giyok penyelidikan itu kita jangan teruskan, karena banyak bahayanya. Ah, Tiong Jong, sudah 20 aku membuat penyelidikan bagaimana aku dapatkan rahasianya jalan masuk ke gunung-gunungan itu, dan sekarang aku sudah yakin benar teoreku itu akan berhasil. Tapi dengan mendadak kau berubah pikiran, apa kau mau membuat aku muntah darah karena kekesalan? Ho Tiong Jong tercengang mendengar bicaranya si orang tua yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, ia lalu menghiburi. Cho Lo Pek, kau bersabar dahulu sebaiknya kau pikir matang-matang jangan sampai kita menyesal di belakang hari. Aku sudah yakin benar bahwa aku akan berhasil menyelidikinya, keuntungan toh bukannya untuk aku tapi untuk kau sendiri bukan? Ho Tiong Jong tidak menjawab, ia memikirkan kata-katanya Seng Giyok Chin, yang tidak menyetujui ia ikut-ikutan menyelidiki benda ajaib itu. Nah, sekarang begini saja, katanya, urusan itu baik kita tunda dahulu, lain kali kita bicarakan pula. Sekarang aku membutuhkan bantuan Lo Pek. Bantuan apa tanya si orang tua heran So Heng Lo Pek itu sekarang ada tinggal di mana? Cho Kang Chai gelengkan kepala, aku tak dapat mengatakan alamatnya Tiong Jong. Lo Pek, bukankah kau menyayang pada Tiong Jong? Kenapa mau menyembunyikan tempat So Hengmu untuk apa kau hendak mengetahui tempat tinggalnya? Penting. Aku ingin mengetahui rumahnya, sebab aku ingin pergi ke sana. Kau-kau kata Cho Kang Chai seperti yang ketakutan. Ho Tiong Jong ketawa. Kau jangan ketakutan, Cho Lo Pek. Bukankah kau pernah mengatakan rejekiku besar dan belakang hari akan menjadi orang ternama? Betul, tapi kenapa kau hendak mencari So Hengku itulah ada sebabnya, sahut Ho Tiong Jong tenang. Aku tahu sekarang, memang benar kepandainya So Heng Lo Pek ada sangat disegani di kalangan Kang O, tapi sekarang sudah mengasingkan diri, tidak ingin mencampuri urusan dunia lagi, Hal mana, sebenarnya sungguh dibuat sayang kalau dia pasti meninggal dunia tidak menurunkan kepandainya kepada salah seorang yang ia penuju untuk menjadi ahli warisnya? Kau menebak jitu sekali, Lo Pek. Hahaha, Cho Kang Chai tertawa, pengharapanmu sia-sia saja, dia tidak suka dirinya dikenali orang lagi, aku takut memperkenalkan kau kepadanya. Kapan rejekiku besar, untuk apa kau takuti padanya? Cho Kang Chai terkejut, diam-diam ia berpikir memang kalau dilihat tampang mukanya Ho Tiong Jong rejekinya besar dan di kemudian hari akan menjadi orang ternama. Mungkin tidak ada bahayanya kalau nanti ketemu dengan So Hengnya. Tiba-tiba ia seperti menemukan jalan untuk membuat So Hengnya suka menemui Ho Tiong Jong, Maka dengan gerang ia berkata, Tiong Jong Su Hengku itu tak mau menemui orang, tapi aku ada satu akal untuk ia keluar dari seorangnya. Kau pergi ke sana, dengan sengaja membuat onar, membikin rusak apa-apa dalam kampungnya, pasti tidak akan keluar menemui kau, kalau dengan sengaja kau minta-minta ketemu padanya, jangan harap dia bisa keluar menemui padamu. Bagaimana kau pikir? Ho Tiong Jong lekejut, Lopek mana bisa aku berbuat demikian? Bisa-bisa aku nanti diganyang oleh So Hengmu. Kapan rejekimu besar? Apanya yang ditakuti, bukan? Si orang tua ketawa nyengir, sementara Ho Tiong Jong berubah wajahnya seperti yang sakit gigi. Ternyata omongannya tak didapat dibuat pentungan oleh si orang tua. Akhirnya ia ketawa juga dan menyetujui pikirannya Cho Heng Chai. Selagi mereka uplek berunding tiba-tiba muncul nelilasat Ieya. Dengan muka berseri-seri ia berkata, Hei, kalian berdua begitu asik berunding, apa sih yang dibicarakan yang begitu gembira? Ajak aku boleh tidak? Ieya berkata sambit menghampiri kursi, di atas mana ia duduk tanpa dipersilahkan pula oleh dua orang yang sedang berunding itu. Ho Tiong Jong tidak enak hatinya, kalau terus berlaku tawar kepada Ieya, sebab biar bagaimana juga, iblis cantik ini ada menjadi salah satu tuan penolongnya. Maka ketika Ieya mengambil tempat duduk sambit ketawa ia berkata, Ah, Enciye Ieya, tidak ada apa-apa yang penting dirundingkan. Hanya kita dapat bertemu lagi, rasa girang telah ditumpahkan oleh masing-masing. Oh, begitu? Bagaimana tentang perjalananmu setelah meninggalkan kuil Kong Beng Si? Betul-betul hebat kepandayan adik Jong, apalagi setelah kau digembleng oleh Tai Hang Ho Siang. Enciye Ieya, memotong Ho Tiong Jong, tapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena merasa sangat sedih mendengar disebutnya nama Tai Hang Ho Siang Cho Kang Chai melihat sikapnya Ho Tiong Jong telah salah anggapan dikiranya pemuda itu ada kata-kata penting untuk disampaikan kepada Ieya, tak dapat dilampiaskan karena adanya ia di situ, maka sambil berbangkit dari duduknya ia berkata, Tiong Jong, dan kau Nona Ieya, aku mohon diri karena aku ada urusan lain titik ia berkata sambil langkat kakinya ngeloyor. Kali ini ia tidak dibentak jangan bergerak oleh Ieya seperti Temjohari, hanya kepergiannya itu diawasi oleh si Nona dengan bersenyum manis. Setelah orang tua itu berlalu Ieya telah menanya pula pada Ho Tiong Jong. Adik Jong, bagaimana oh, sungguh kejam sekali kawanan gadis itu, mereka telah membakar kuil, sehingga rata dengan tanah, sungguh mengerikan sekali waktu itu ketika aku mendengar jeritan dari Hwas Hyo yang tak dapat melarikan diri menjadi mangsanya si Raja Merah yang mengamuk tanpa dapat ditahan. Enci Ieya, bagaimana dengan Tai Hang Ho Siang? Aku sendiri tidak tahu, sebab sewaktu api hendak menjilat lebih luas, aku sudah meninggalkan konggoan suhu dan menyelamatkan diri. Kau tahu sendiri aku tak dapat dengan terang-terangan membantu pihaknya kawanan Hwas Hyo itu karena aku terikat dengan sumpahku kepada Hupo Chu. Ho Tiong Jong menundukan kepala, sepasang matanya sejenak tampak beringas, aku akan membalas dendam kepada orang-orang kejam itu harus, harus aku membalaskan sakit hati atas kematiannya Tai Hang Ho Siang yang baik budi. Tanda petik. Demikian ia terdengar bicara sendirian, Ieya yang paling tidak takuti segala apa, sejenak ketika Ho Tiong Jong beringas, bulu romanya pada bangun juga, ia tidak menyangka si pemuda yang tampan dan murah ketawanya itu dapat mengunjukkan sikap yang demikian menakuti. Memang menjemukan perbuatannya itu, kata Ieya. Tapi waktu itu kau terus kemana? Apakah kau menyusul itu orang berkedok kuning siapakah dia?